integral tak tentu pada integral tak tentu seperti yang kita ketahui bahwa rumus dasar integral rumus dasar integral itu ada yang pertama ada integral dari suatu nilai 1 dx, maka karena diintegralkan terhadap x maka hasilnya adalah x plus konstanta kemudian 2 rumus dasar yang kedua yaitu integral dari suatu keefisien atau suatu konstanta adx maka hasil integralnya adalah ax plus c seperti ini kemudian integral dari suatu x pangkat n terhadap x maka hasilnya adalah x pangkat n per n plus 1 plus c kemudian yang keempat misalkan integral dari seper x ya seper x atau x pangkat min 1 dx itu hasilnya len x jadi untuk n disini syaratnya tidak boleh sama dengan min 1 karena untuk saat n min 1 dia berubah integralnya yaitu len x oke ini terkait rumus dasarnya bisa langsung kita lanjutkan ke aturan aljabat untuk integral tak tentu apa saja itu jadi yang pertama ada integral dari perkalian konstanta dengan fungsi x jadi integralkan terhadap x maka konstanta ini bisa dikeluarkan jadi k kali integral fx dx seperti ini kemudian yang kedua misalkan konstanta ini berupa min 1 atau bisa saja kita tulis min fx dx seperti ini maka minnya kita keluarkan ini bertindak seperti keefisien atau konstanta ya kemudian misalkan integral dari suatu fungsi misalkan ada fungsi fx dan dx yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan ini artinya sama dengan integral dari masing-masing fungsi ditambah atau dikurangi dari masing-masing fungsi seperti ini nah ini kita review kembali kemudian coba kita selesaikan contohnya jadi misalkan saya disini ada contoh integral dari 5x pangkat 2 min 3x plus 4 dx kemudian yang kedua integral dari sepert t kuadrat min sepert t dt yang ketiga yaitu integral dari sepert 7 min 1 per y pangkat 3 per 4 dy misalkan seperti ini ini coba kita selesaikan jadi untuk soal yang pertama integral dari 5x kuadrat min 3x plus 4 dx maka solusinya yaitu bisa kita integralkan sendiri-sendiri untuk yang 5x kuadrat menjadi 5x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 min 3 kali x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 kenapa? karena x disini berarti pangkat 1 berarti 1 plus 1 kemudian ditambah 4 langsung saja x karena dia bertindak sebagai satu konstanta karena dia integral tak tentu maka jangan lupa plus c tinggal kita sederhanakan bentuknya 5x pangkat 3 per 3 min 3 x kuadrat per 2 plus 4x plus c seperti ini kemudian lanjut yang nomor 2 integral dari 1 per t kuadrat min 1 per t dt maka hasilnya adalah bisa kita ubah dulu bentuknya menjadi pangkat negatif untuk memudahkan t t pangkat min 2 yang ini dibiarkan karena ada nilainya yaitu integral dari super x dx sama dengan len x kita biarkan seperti ini dt berarti ini sama dengan t pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1 min len t plus ini kita sederhanakan bentuknya menjadi t pangkat min 1 per min 1 min len t plus c atau bisa kita ubah pangkatnya jadi pangkat positif hasilnya adalah seperti ini gitu ya kemudian yang nomor 3 integral dari 1 per 7 min 1 per y pangkat 3 per 4 dy maka hasilnya adalah 1 per 7 ini langsung saja kita kalikan dengan y karena dia suatu konstanta kemudian yang ini min integral bisa kita tulis dulu y pangkat negatif 3 per 4 dy 1 y pangkat 3 per 4 artinya y pangkat min 3 per 4 ini baru bisa kita sederhanakan hasilnya min y pangkat min 3 per 4 ditambah 1 per min 3 per 4 ditambah 1 ini hasilnya sama dengan 1 per 7 y min y pangkat 1 per 4 per 1 per 4 bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi y per 7 dikurangi 4 y pangkat 1 per 4 nah sebenarnya seperti ini selanjutnya kita akan bahas contoh dari integral dengan substitusi seperti yang kita ketahui integral dengan substitusi memiliki bentuk seperti integral dari suatu fungsi fx yang dia dipangkatkan n di x nah berarti pemisalannya itu adalah yang di dalam kurung kemudian bentuk lain itu seperti integral dari suatu fungsi fx nah saat kita misalkan fungsi fx ini di dalamnya juga dapat kita ketahui turunannya jadi jadi baik fungsi fx dan turunan dari fungsi fx itu ada di dalam integral maka ini bisa kita selesaikan dengan metode integral substitusi kemudian bentuk yang lain misalkan bentuk pecahan maka yang bagian bawah ini sebagai pemisalannya dan hasil turunan yang bawah ini menjadi pembilangnya di sini di x contohnya misalkan saya punya nomor 1 yaitu integral dari 2x plus 3 pangkat 5 dx nah ini penyelesaiannya penyelesaiannya bisa kita misalkan dulu misalkan ini boleh sembarang pemisalannya ya misalkan m sama dengan 2x plus 3 maka kita punya dm sama dengan 2 dx atau kita punya dx sama dengan dm per 2 maka bentuk ini bisa kita misalkan bisa kita substitusikan seperti ini jadi integral 2x plus 3 kita masukkan ke sini jadi m pangkat 5 dx nya adalah dm per 2 nah sudah variabelnya sudah sama tidak ada variabel lain selain m maka bisa kita selesaikan hasilnya jangan lupa ini koefisiennya bisa dikeluarkan setengah dikali m pangkat 5 plus 1 per 5 plus 1 jangan lupa plus c karena masih tak tentu ya setengah kali m pangkat 6 per 6 ini bisa kita sederhanakan hasilnya menjadi seperti ini oke kemudian bisa kita lanjutkan dengan contoh yang lain contoh yang kedua misalkan disini saya punya integral dari x pangkat 3 kali x pangkat 4 minus 1 kuadrat dx maka penyelesaiannya adalah nah kalau ada bentuk seperti ini bisa kita misalkan p sama dengan x pangkat 4 minus 1 nah kenapa? karena saat kita turunkan dp terhadap dx itu hasilnya adalah 4 x pangkat 3 dx nah disini ada x pangkat 3 maka pemisalannya sudah betul yaitu p sama dengan x pangkat 4 minus 1 maka integral ini bisa kita ganti menjadi x pangkat 3 bisa kita biarkan atau ini kita ubah dulu ya berarti dp per 4 sama dengan x pangkat 3 dx jadi yang ini x pangkat 4 minus 1 menjadi p pangkat 2 kemudian x pangkat 3 kali dx menjadi dp per 4 ini berarti sama dengan 1 per 4 kali p pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 jadinya p pangkat 3 per 4 kali 3 12 maka ini hasilnya adalah x pangkat 4 minus 1 pangkat 3 per 12 plus c oh ya ini tadi ada yang terlewat karena ini masih m sementara fungsinya disini fungsi x maka perlu kita ganti hasil akhirnya menjadi 2 x plus 3 pangkat 6 per 12 plus c seperti ini ya jadi kalau pertanyaannya dalam fungsi x maka hasil akhirnya juga dalam fungsi x seperti itu kemudian contoh yang ketiga misalkan kita punya integral dari misalkan disini 4 min x kuadrat kemudian yang innya 2x dx maka bentuk seperti ini penyelesaiannya adalah kita ambil pemisalannya pemisalannya yang betul kita cari pangkat yang tinggi ini diantara ini dan ini pangkat yang tinggi adalah penyebut pangkat dari variable tertinggi kita coba pemisalannya disini misalkan b sama dengan 4 min x kuadrat berarti db sama dengan min 2 x dx seperti ini nah kita lihat bahwa disini ada 2 x dx maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya 2 x dx sama dengan min db maka integral ini bisa kita selesaikan dengan mengubahnya 2x dx menjadi min db 4 min x kuadrat menjadi b bisa kita bentuk seperti ini seper b db kita tahu bahwa integral dari seper b itu adalah min len b jangan lupa plus c gini ya maka b nya bisa kita ubah kembali menjadi 4 min x kuadrat plus c seperti ini oke kalau misalkan mau diubah tidak min berarti kita gunakan sifatnya logaritma nah min len 4 min x kuadrat itu sama saja dengan len 4 min x kuadrat pangkat min 1 seperti ini atau bisa kita tulis 1 mohon maaf len 1 per 4 min x kuadrat bentuk ini sama 1 2 2 4